Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya, channel RKD Wanto masih di video pembelajaran software 3D Blender kali ini kita akan mencoba membuat rumput di software 3D Blender langsung aja kita menekan tombol shift A, lalu kita add mesh, kita pilih plan dimana plan ini nantinya kita akan jadikan menjadi material rumput saya kecilkan sedikit, kita sesuaikan lalu langsung aja kita masuk ke particle properties yang gambarnya seperti ini di particle properties, disini ada tombol plus dan min, kita plus aja lalu disini kita pilih hair atau rambut maka sudah terlihat seperti tumbuh rambut atau rumput nantinya kita bisa mengatur panjangnya disini kita masukkan 0,02 saya masuk ke render view dulu, saya mencet Z, lalu saya pilih render disini number nya kita bisa tambahkan dari 1000 kita ubah menjadi 50000 karena plan disini masih besar kita berikan warna klik new, kita berikan warna hijau tapi rumput disini masih belum terlihat natural, kita bisa melakukan settingan tambahan masuk ke particle properties lagi disini kita pilih advance nah disini ada velocity kita atur randomize nya misalkan menjadi 0,02 maka tumbuhnya rumput sudah mulai acak secara random kalian bisa mengatur tambahannya di bagian fisik bisa mengatur brownize nya atau dam nya disini saya misalkan tambahkan sedikit sudah terlihat agak pendek lalu kita akan coba membuatnya lebih natural kembali saya pilih plan nya plan yang sudah menjadi rumput ini saya menekan ctrl tab saya pilih particle edit atau kita bisa mengubah dari object mode ke particle edit di bagian kiri atas ini jika sudah kita bisa mengatur strength nya berapa misalkan sekitar 500 kita tarik aja arah rumput nya agar arahnya semakin tidak beraturan atau menyusahkan objek yang lain lalu kita menekan ctrl tab kita masuk ke object mode nah disini sudah terlihat makin acak dan terlihat bagus dan natural lalu saya akan menambahkan rumput berwarna lain disini ya kita akan mencoba meng-copy modifier dari rumput ini saya menekan shift A saya tambahkan object cylinder saya menekan garis miring masuk ke solid view saya klik bagian face ini lalu saya menekan ctrl A E saya pilih P habis itu saya menekan P pada keyboard saya pilih selection saya menekan tombol tab saya pilih bagian bawah ini kita buang menekan tombol X delete kita kembali menekan garis miring saya S scale saya kecilkan nanti saya akan coba berikan material rumput tapi dengan warna yang berbeda kita masuk ke render view lagi ini kita bisa menekan shift ya lalu sudah dua objek pilih objek berikutnya adalah plane yang sudah menjadi rumput ini kita ctrl L lalu kita pilih modifier disini tidak ada perubahan karena plane yang disini sudah tidak bisa di edit lagi karena kita sudah melakukan particle edit tadi dengan menyisir bagian rumput kita klik kembali bagian garis ini kita delete edit maka disini kita bisa mengaturnya kembali kita number emissionnya kita ganti misalkan menjadi 20 ribu oke kecilkan misalkan kita menambahkan browniannya saya menekan tombol shift sambil saya geser agar pergeseran angka di kolom ini bisa pelan bisa kita sesuaikan dengan mudah saya geserkan sedikit saya akan publikat ini disini disini kita bisa mendelete disini kita tambah disini kita bisa menguranginya disini dengan tombol minus saya akan mencoba mengextrude ini kita berikan bevel kita smooth lalu kita beri warna tanah misalnya ini kita close dulu kita ganti warna coklat agar mirip menjadi tanah disini kita bisa tambahkan lagi atau kita terutama disini kita lakukan kembali pengkopian misalkan kita tekan shift kita ctrl l lalu kita make links pada modifier nya oke kita delete edit lagi kita bisa mengurangi ini menjadi 5000 misalkan tapi pada partikel rumput yang berwarna putih ini ikut termodifikasi saya undo kita duplikat dulu disini setelah kita duplikat kita bisa memodifikasi tanpa mengganggu rumput acuan kita sebelumnya karena sudah berbeda kita sudah duplikat jadi material partikel yang berbeda kita kurangi misalkan jadi 5000 kita kurangi juga karena biasanya kita 0,01 kita kurangi demikianlah tutorial kali ini bagaimana carinya membuat rumput yang sederhana di software 3D Blender terima kasih kalian yang sudah menonton video ini like video ini jika kalian suka dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar jika ada yang ditanyakan subscribe channel ini jika kalian merasa channel ini bermanfaat nantikan video tutorial berikutnya dan selamat belajar